Pemirsa BRI peduli bertani di kota atau Brinita yang merupakan program BRI yang membina masyarakat bercocok tanam. Mulai mengajari warga di kota Medan, Sumatera Utara untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan pertanian hidroponik yang diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan memanfaatkan lahan tidur seluas kurang lebih 360 meter persegi, Iwabri RO Medan menyulapnya menjadi lahan pertanian atau ekosistem urban farming. Kegiatan ini sendiri juga berkolaborasi dengan BKSDA, PKK, serta warga Kelurahan Sudirjo 1, Kota Medan. Dengan program bertani di tengah kota, Bank Rakyat Indonesia Regional Office atau BRI RO Medan menggelar salah satu kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui budidaya tanaman hidroponik dengan memanfaatkan lahan tidur seluas kurang lebih 360 meter persegi yang berada di Jalan Santun, Kelurahan Sudirjo 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Kami melaksanakan program berita dengan penuh sukacipan. Belajar hidroponik bersama, mendapatkan keluarga baru bersama ibu-ibu PKK. Selamat pagi, Besti-Besti. Segala fasilitas di lahan pertanian, mulai greenhouse, instalasi air, kolam ikan, gazebo, dan taman, semuanya dibangun oleh BRI dan dikelola oleh para ibu-ibu PKK Kelurahan Sudirjo 1 yang menjadi petani hidroponik di tempat ini. Mereka kini sudah merawat lebih dari 1.700 batang tanaman hidroponik setiap harinya. Bahkan 1.200 batang diantaranya adalah pakcoy atau sawi botol, 500 batang sawi manis dan bayam dengan masa tanam sekitar 30 sampai 40 hari. Hasil tanaman hidroponik dari tempat ini pun diakui warga sudah dipasarkan ke Lote Mart, supermarket Pasar Buah Cemara Asri, dan juga dibeli oleh warga sekitar. Semua penghasilan penjualan masuk ke kas PKK Kelurahan Sudirjo 1. Brinita RO Medan berhasil menjadi juara 2 Brinita terbaik se-Indonesia dari 18 regional lain yang diselenggarakan oleh Formi Iwa Briselindo 2023. Program Brinita merupakan bentuk kepedulian BRI atas kelestarian lingkungan bagi kawasan padat penduduk termasuk di Kota Medan. Nah ini saya melihat dan saya merasa senang sekali dan bangga ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu-Ibu Wabri Medan yang bekerjasama dengan Ibu-Ibu PKK Desas, Sido Rejo 1 ya. Memang Brinita ini adalah program namanya juga BRI bertani di kota. Jadi adalah salah satu program turunan dari CSR BRI, di mana di sini kita tujuannya adalah mengedukasi, menginspirasi masyarakat perkotaan untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan sempitnya dengan cara melakukan bertani yang sesuai dengan lahannya, yaitu lahan sempit ya. Kalau lahan sempit itu kan kita pasti terbatas, metodenya harus tepat. Nah salah satunya adalah seperti ini, bertani, hidroponik, kemudian bisa saja wall gardening, dan lain-lain. Program Brinita merupakan bentuk kepedulian BRI atas kelestarian lingkungan bagi kawasan padat penduduk termasuk di Kota Medan. Ini dari Tomatengangkot. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Asid, Ainews melaporkan. Ini ada buahnya dijual di foto-boto. Iya, ada buahnya.